Ilmu pedang pengejar roh jilid 16. King Li Hua seperti seekor semut yang berada di dalam kuali panas. Di dalam kamar dia hanya berjalan mondar mandir. Akhirnya dia mengambil keputusan, dengan cepat dia meninggalkan kamarnya dan berjalan melewati kamar ibunya. Dia melihat kamar ibunya tidak terpasang lampu dan dia mendengar suara ibunya yang berkali-kali menarik nafas. Hatinya merasa sedih, Ibu, putrimu ini benar-benar bersalah kepadamu, tapi aku terpaksa melakukannya, walaupun kakak Hui sedikit bersifat playboy, tapi dia sangat baik kepadaku. Aku pikir suatu hari nanti ibu pasti akan menyukainya juga, dia bukan orang jahat. Ibu, aku pergi dulu, aku harap. Kuil bayun letaknya tidak terlalu jauh dari Lanzau, di sana banyak pepohonan dan pemandangan yang indah. Kuil bayun adalah sebuah kuil tua, banyak dinding yang sudah roboh dimakan usia, debu pun menumpuk, cat mulai mengelupas. Sinar bulan masuk dari luar, malam begitu sepi. Hanya terdengar suara angin menghembus bedaunan, kadang-kadang terlihat ada kunang-kunang yang terbang melewati tempat itu. King Lihua tidak pernah datang ke tempat itu, dia merasa sedikit takut, dia masuk ke dalam kuil dan terbatuk, tampak bayangan seseorang yang mendekat, ternyata dia adalah Meng Sao Hui. Adik yang baik, aku sangat rindu kepadamu. Dia segera mendekat dan memeluk King Lihua, awalnya King Lihua ingin menyampaikan sesuatu kepada Meng Sao Hui, tapi pikiran itu sudah dilemparnya jauh-jauh, dengan lemas dia jatuh ke dalam pelukan Meng Sao Hui, dia menikmati rabaan Meng Sao Hui. Dia mengira dia sudah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena saat ini dia berada dalam pelukan kekasih yang dia cintai. Dia pun bisa merasakan jantung Meng Sao Hui yang berdepak dengan cepat. Dengan lembut Meng Sao Hui bertanya, adik, apakah semenjak hari itu ibumu sering marah-marah kepadamu? Jangan bicara soal itu lagi, Kak Hui. Suaranya terdengar lembut seperti angin yang berhembus sepoi-sepoi, suaranya sedikit gemetar, di sudut metu, tampak ada air metu yang siap mengalir, ini adalah air metu bahagia, di bawah sinar bulan tampak seperti butiran nutiara. Melihat wajah King Li Hua, Meng Sao Hui terpesona dan mabuk ke payang, bibirnya menciumi rambut, kemudian ke sudut metu dan berakhir di bibir King Li Hua, dia mencium dengan lama. Berciuman dan bercumbu. King Li Hua tidak tahu bahwa sebelumnya di dunia ini ada sesuatu yang begitu nikmat. Ciuman awalnya hanya ringan, semakin lama semakin memanas, ciuman ini pernah dilakukan oleh Meng Sao Hui sewaktu mereka berada di kuil bayun, King Li Hua merasa takut tapi dia tetap ingin meneruskannya. Tapi akhirnya King Li Hua tetap mendorong dada Meng Sao Hui dan berkata, Kakak Hui, sebenarnya aku tidak boleh datang ke sini. Suara King Li Hua masih terdengar bergetar dan nafasnya masih terengah-engah, tapi Meng Sao Hui memeluknya dengan erat dan dengan lembut dia bertanya, Kalau begitu, mengapa kau tetap datang ke sini? Titik. Aku pikir. Belum selesai dia bicara, mulutnya sudah ditutup oleh bibir yang panas milik Meng Sao Hui. Nafas King Li Hua semakin memburu, dia merasakan ada dua tangan yang mulai membuka bajunya, dia merasa terkejut dan berseru, Kakak, jangan seperti ini. Adik Hua, aku sangat menginginkanmu. Kemudian dengan tegas Meng Sao Hui berkata lagi, walau bagaimanapun hari ini aku harus mendapatkanmu. Tidak, jangan. King Li Hua berusaha menolak, tapi suaranya malah terdengar menggoda Meng Sao Hui, seperti memberi semangat kepada Meng Sao Hui dan dengan lembut King Li Hua seperti menerima. Awalnya terasa tangan Meng Sao Hui merambah dadanya yang telanjang, kemudian Meng Sao Hui meletakkan King Li Hua di sebuah tikar yang sudah disiapkan. Waktu itu terdengar suara orang yang berteriak mencari, Anak Hua, kau berada di mana? Suara itu semakin mendekat dan berada di luar kuil. Meng Sao Hui sangat terkejut, segera dia merangkak untuk bangun, dia tidak melihat King Li Hua yang tergeletak pingsan karena ketakutan, mendengar suara ini semakin mendekat, Meng Sao Hui memutuskan untuk segera melarikan diri dari sana. Bulan Sabit menggantung di atas langit. Di langit malam terlihat tawan hitam, malam ini begitu sepi. Hanya terdengar jangkrik yang bernyanyi, suaranya semakin tinggi, tempat itu adalah halaman belakang dari kantor Gauzniwan. Seseorang muncul dari rimbunan pepohonan, dia berjalan menyusuri jalan kecil, hanya dalam waktu sekejap dia sudah tiba di sebuah kamar yang terbuat dari batu, dia mendekat dan mendengar apakah ada suara yang keluar dari ruang itu. Dari jendela tidak terlihat ada lampu yang menyala dan juga tidak terdengar suara, dia berhenti sebentar, tampak dia sangat kecewa, kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dia tampaknya merasa tidak puas, dia berjalan meninggalkan tempat itu melewati arah lain. Dia berjalan memutari sebuah gunung buatan, tiba-tiba dia berhenti. Gunung buatan itu sangat besar dan terlihat alami. Jurang yang curam seperti diukir, tapi di bawah sinar bulan terlihat ada bekas pahatan dan bekas dipukul oleh seseorang. Dia melihat dengan teliti, dia berjongkok untuk melihat lebih jelas, terlihat ada rumput dan bunga yang patah dan terjatuh, posisinya berbeda dengan rumput-rumput lain di sana. Dia tampak keragu kemudian dia mendorong dinding batu itu. Seperti semut yang berjalan di pohon yang bergoyang, dia tidak bisa bergerak dengan hati-hati, dia oleng ke kiri dan ke kanan, akhirnya dia tersangkut di sebuat batu yang menjorok. Pada saat dia memegang batu itu, terdengar suara ca, ca, di ujung lorong terlihat ada seberkas cahaya lampu. Awalnya dia hanya bengong dan juga ragu, kemudian dia mulai menuruni tangga dan berjalan menghampiri cahaya itu dengan perlahan. Dia menempelkan telinganya ke pintu, tidak terdengar ada suara, dia merasa aneh, dia mendorong pintu itu dan pintu pun terbuka. Hanya melihat sekilas dia benar-benar merasa terkejut, matanya melotot dan mulutnya terbuka. Di dalam ruangan itu terlihat ada perabotan yang sangat kasar, ditumpukan rumput kering tampak seorang perempuan tua yang sedang duduk, rambutnya berwarna putih, tapi wajahnya tidak tampak pucat terlihat sedikit semu merah, dia tidak bergerak. Bisa ditebak, perempuan tua itu pasti seorang jagohan di dunia persilatan, dia hanya bengong sebentar, dia membalikan badan dan bersiap untuk pergi, terdengar ada yang membentak, diam di tempat kemudian terdengar ada sesuatu yang berbunyi. Dia terpaksa menurut dan berhenti melangkah. Tubuhnya tampak kaku dan tidak bisa digerakkan karena sudah totokan perempuan itu. Dengan pelan perempuan tua itu berdiri, dia keluar dari pintu, menyuruh orang itu masuk. Di bawah sinar bulan baru terlihat jelas bahwa yang datang adalah seorang pemuda yang belum pernah dia lihat dan dikenalnya. Dia terdiam sebentar kemudian bertanya, siapa kau? Mengapa selama ini aku belum pernah melihatmu? Perempuan itu menekan-nekan tubuh pemuda itu, pemuda itu akhirnya bisa bergerak tapi tetap tidak bisa berbicara. Pemuda itu adalah Rong Ye Uliang. Dia tahu masih ada dua totokan lagi yang belum dibuka maka dia masih diam, mungkin ini adalah penolakan yang bisa dia lakukan. Nyonya tua itu tersenyum dan berkata, bocah, jawablah kata-kataku. Logatnya keras, dingin tapi mantap. Rong Ye Uliang tetap terdiam. Tiba-tiba Rong Ye Uliang merasa ada jari yang menunjuk kepadanya. Pada saat hampir mengenai kulitnya, tiba-tiba gerakannya berhenti, tidak maju juga tidak mundur, tapi tenaganya tidak menghilang. Ilmu silat Rong Ye Uliang tidak begitu tinggi tapi dia lahir di dalam keluarga pesilat dan sering diberitahu oleh ayahnya. Dia tahu bila jari yang sudah melancarkan serangan dan dapat segera ditarik kembali, itu bukanlah hal mudah, orang yang melakukannya harus mempunyai tenaga dalam yang kuat. Dia juga tahu bila terkena totokan di pinggang perasaan apa yang ditimbulkan, apalagi dia tidak melihat Nyonya Tua itu bergerak juga tidak melihat dia menggunakan senjata rahasia, tanpa terasa dia sudah tertotok. Sangat jelas bahwa Nyonya Tua ini adalah orang yang berilmu tinggi di dunia persilatan. Di depan orang seperti itu, dia tidak boleh berlagak hebat, karena itu dia menjawab pertanyaan Nyonya Tua itu dengan jujur. Aku adalah Rong Ye Uliang. Apakah kau orang kantor Biao Zenyuan? Rong Ye Uliang tidak tahu harus bagaimana menjawab, lalu dia pun diam sebentar dan berkata, Aku pegawai baru di kantor Biao Zenyuan. Siapa yang mengenalkanmu masuk ke kantor Biao Zenyuan? Tidak ada. Secara kebetulan kantor Biao Zenyuan sedang mencari tambahan anggota, dengan kemampuan ilmu silatku ini, aku beruntung bisa masuk. Apakah kata-katamu jujur? Aku tidak mempunyai alasan lain untuk membohongi Tetua. Baiklah, sementara ini aku percaya pada kata-katamu. Jari pembawa angin tiba-tiba menghilang, kemudian dia bertanya lagi, Siapa gurumu? Maaf, aku tidak bisa memberitahu Tetua. Kau berani tidak menjawab pertanyaanku. Angin jari itu datang lagi, tenaganya lebih besar dibandingkan dengan tadi. Rong Ye Uliang terpaksa menjawab, Walaupun Tetua akan membunuhku, aku tidak akan menjawab, apalagi aku tidak bersalah kepada Tetua. Tetua begitu memaksaku, ini benar-benar sedikit. Nyonya Tua itu tertawa, dia menarik kembali tenaga jarinya dan membuka totokan Rong Ye Uliang dan berkata, Sudahlah, aku tidak akan banyak bertanya lagi. Jujur bicara, aku menyukai orang sepertimu, tidak menjilat dan memegang teguh pada prinsip. Tapi orang sepertimu mengapa bisa bekerja di kantor Biao Zen Yuan, benar-benar sangat disayangkan. Rong Ye Uliang terpaku dan bertanya, Apa maksud Tetua? Aku tidak bisa menjawabnya harap kau tidak bertanya lagi alasannya. Sambil berkata dia berusaha menahan tawanya. Rong Ye Uliang merasa aneh tapi dia pun ikut tertawa. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas wajah Nyonya Tua itu berhidung mancung dan bermulut indah, pada saat Nyonya itu tertawa tampak lesung pipit di kedua pipinya. Pada waktu dia masih muda, pasti Nyonya Tua itu adalah perempuan yang cantik. Tiba-tiba dia melihat alis Nyonya Tua itu berkerut, dengan suara kecil dia berkata, Ada orang yang datang. Pada saat itu Rong Ye Uliang pun mendengar ada seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka, dia mendengar orang itu sudah berada di depan pintu. Hati Rong Ye Uliang bergetar, ternyata yang datang adalah Ye Echang, dengan tertawa dingin Ye Echang berkata, Hei Margarong, kau tidak disiplin, berkeliaran malam-malam, ayo temui ketua Biaud dan jelaskan alasanmu. Rong Ye Uliang ingin bertindak, tapi dia mendengar ada suara bentakan, siapa yang berani berteriak-teriak di sini? Awalnya Ye Echang hanya menatap Rong Ye Uliang yang masih berdiri di depan pintu, begitu mendengar suara bentakan itu, dia baru sadar bahwa di sana masih ada seorang nyonya tua, dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Rong Ye Uliang, dia terkejut dan berkata, ternyata kau membawa orang dari luar ke tempat ini, aku akan memberi. Dia segera membalikan tubuh ingin melarikan diri dari tempat itu, tapi kata-katanya belum selesai, dia sudah berhenti, dia berdiri seperti patung tidak bisa bergerak. Rong Ye Uliang hanya mendengar suara ces, dia sama sekali tidak melihat Ye Echang terkena senjata rahasia. Anak muda, sepertinya tadi saat kau masuk ke sini, kau lupa menutup pintu, ada seekor anjing yang masuk tanpa permisi ke sini, kata nyonya tua itu. Ketua, aku Rong Ye Uliang tidak bisa menjawab. Kata nyonya tua itu, mungkin kau belum tahu kero menutup pintu batu itu, di balik pintu itu ada sebuah batu yang menonjol, hanya dengan pelan kau memegang batu itu, maka pintu itu akan menutup. Rong Ye Uliang menutup pintu itu, kemudian dia menarik Ye Echang masuk ke dalam ruangan itu. Dia hanya melihat nyonya tua itu menggerakkan tangannya dan nadi Ye Echang pun terbuka, dia langsung berlutut dan berkata, Nenek tua, aku minta ampun. Sekarang Rong Ye Uliang baru bisa melihat dengan jelas senjata yang ditembakkan oleh nyonya tua itu ternyata hanya segenggam tanah, hal ini membuat Rong Ye Uliang terbelalak takjub. Terdengar nyonya tua itu berkata, aku tidak mengatakan akan membunuhmu. Kau kesini ada keperluan apa? Siapa yang menyuruhmu datang kesini? Aku. Katakan. Ye Echang masih terdiam, jari nyonya tua itu seperti Mei Hua, dia menyentil. Kemudian Ye Echang merasa dia sudah terkena pukulan dan dia merasa kesakitan hingga berteriak. Katakan. Terpaksa Ye Echang menjawab, aku diperintahkan oleh Tuan Peng. Tanya nyonya tua itu, siapa Tuan Peng? Namanya adalah Peng ZHI, Ksiao, dijuluki dengan sebutan Gui Jian Chou, dia adalah guruku. Ye Echang terdiam sebentar melihat wajah nyonya tua itu keras seperti besi, dia sadar bila dia tidak berkata dengan jujur dia bisa mati. Aku ke Tian Sui mencari. Mencari putri Liang Ziki dan sama sekali tidak mendapatkan hasil, setelah aku kembali kesini aku merasa orang ini sangat mencurigakan dan identitasnya pun tidak jelas, karena itu aku terus membuntutinya selama beberapa hari ini, ternyata nyonya tua itu memotong kata-katanya dan dengan dingin dia berkata, apakah ini pun diperintahkan oleh Peng ZHI, Ksiao? Tidak, semua ini adalah ideku. Kau curiga kepada dia karena alasan apa? Aku curiga dia adalah putri Liang. Kata-kata Ye Echang belum selesai, ada bayangan seseorang, bayangan Rong Ye Uliang yang bergerak, dia roboh dan tidak bergerak lagi. Nyonya tua itu terpaku dan marah, mengapa kau membunuh dia? Dia. Rong Ye Uliang tidak bisa menjawab pertanyaan nyonya tua itu. Sudahlah, dia sudah mati ya sudah, dia pun bukan orang baik-baik. Nyonya tua itu menghela nafas dan berkata lagi, hanya saja mayat ini tidak boleh diletakkan di sini, kuburkan saja di tempat yang jauh. Baiklah. Rong Ye Uliang tidak menyangka dengan mudahnya hal ini bisa dibereskan, dia merasa sangat senang dan berkata, terima kasih, tetua. Maafkan aku. Tapi kata-kata yang diucapkan oleh Nyonya tua itu lebih membuatnya merasa terkejut, aku tidak tahu kau ini siapa, juga tidak mau tahu kau ini laki-laki atau perempuan, semua ini tidak ada hubungannya denganku, tapi aku sudah terbiasa dengan keadaan sepi, aku tidak mengijankan orang lain masuk ke sini. Aku hanya akan memaafkanmu kali ini saja. Tapi ingat lain. Kali tidak boleh seperti itu lagi, kau tidak boleh mengatakan peristiwa hari ini kepada siapapun. Ilmu silatrong Ye Uliang memang lumayan, tapi tenaga dalamnya dangkal, dengan susah payah dia menyeret mayat Ye Echong ke pinggiran kota, kemudian dia mulai menggali tanah dengan pedangnya, sekarang dia bisa menarik nafas panjang. Ini sangat berbahaya, untung begitu dia mengangkat kepalanya, dia merasa sangat terkejut dan tidak bisa mengatakan apapun. Karena tidak jauh dari sana di bawah pohon beringin, rong Ye Uliang melihat bayangan seseorang yang sedang melihat tingkah lakunya. Siapa dia membentak? Kau masih bertanya siapa aku? Apa yang kau lakukan? Dia sangat mengenal suara ini, orang itu adalah mengsawahwi, tak lama mengsawahwi sudah menghampiri rong Ye Uliang. Rong Ye Uliang sangat terkejut, dalam hati dia memikirkan jalan keluarnya, dia sudah melihat semua ini, sekarang aku harus bagaimana? Dia tampak ragu sebentar, kemudian dia berkata, orang ini adalah musuhku, aku, aku harus membunuhnya. Kata mengsawahwi, aku tidak mau mengurusi urusan tetek bengekmu, aku hanya bertanya mengapa kemarin malam bisa terjadi hal itu. Kemarin malam terjadi apa? Dengan nada marah mengsawahwi berkata, aku menyuruhmu memberikan surat kepada nona king, orang lain tidak akan mengetahuinya kecuali dirimu, siapa lagi yang bisa membawa perempuan tua itu ke sana? Ini, mengsawahwi melihat rong Ye Uliang tidak bisa menjawab, dia bertambah yakin dengan kecurigaannya, dengan dingin dia berkata lagi, aku tidak pernah merugikanmu, tapi kau malah mencelakakanku, aku rasa sepertinya kau tidak ingin hidup lebih lama lagi, apakah kau ingin terbaring di sini bersama-sama dengan musuhmu? Aku, kata mengsawahwi, kau tidak perlu menjelaskan alasanmu, bila kau masih ingin hidup, ikut denganku, suruh nona king keluar dan halangi si wanita tua itu, bila kerjamu bagus, aku akan membiarkanmu hidup. Aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, kau harus mati. Rong Ye Uliang tahu dia bukan lawan seimbang untuk mengsawahwi, untuk melarikan diri itu lebih tidak mungkin lagi, maju salah mundur pun salah, tiba-tiba dia berteriak, mengayunkan pedangnya, di sekelilingnya muncul cahaya yang berkilauan. Terang pedangmu hanya seperti beras, kau berani mengayunkan pedang di depanku, berarti kau berani mengaku sebagai jagoan di depanku. Sambil berkata mengsawahwi sudah bergerak, tangannya mulai bergerak melancarkan serangan. Tadinya dia mendengar bahwa Rong Ye Uliang bisa mengalahkan Ye Echong dalam 10 jurus, dia tahu bahwa ilmu silat Rong Ye Uliang tidak rendah, tapi mengsawahwi tidak menaruh ganjalan itu di dalam hatinya. Sekarang dia memainkan pedang dengan lancar, Rong Ye Uliang tahu bila dia bertarung dengan waktu lama, dia bisa kalah, oleh karena itu dia berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan silatnya, jurus pedang yang dikeluarkan keras dan ganas. Mengsawahwi terpaksa mundur beberapa puluh langkah, tapi begitu mengsawahwi mulai mengeluarkan jurus sandalannya, keadaannya menjadi berbalik. Mengsawahwi memang mundur beberapa langkah, tangan kanannya membentuk seperti sebuah kaitan, dia mencakar pedang lawan. Rong Ye Uliang segera menarik tangannya dan memotong tangan musuh, tidak disangka jurus yang digunakan oleh Mengsawahwi adalah jurus tipuan, Mengsawahwi melihat Rong Ye Uliang terkena jebakannya, segera dia menendang dan menyerang bagian atas dan bawah musuh. Jurus Rong Ye Uliang meleset, dia terkejut hingga mundur dua langkah. Mengsawahwi dengan cepat sudah memainkan jurus Zuihun Duomingian dengan kepalan tangannya. Walaupun dia masih memegang pedang, tapi dia merasa matanya tidak bisa melihat dengan jelas, dia terpaksa mundur terus. Hanya dalam waktu singkat mereka bertarung sudah melampaui puluhan jurus, tiba-tiba Mengsawahwi membentak, kedua tangannya mengayun, kedua jurus ini dimainkan dengan sempurna, segera terdengar deru angin dari telapaknya, bayangan kepalan tangan seperti hujan. Rong Ye Uliang terbungkus oleh bayangan pedangnya, tapi dia merasa tangannya sakit dan kesemutan, kemudian pedangnya terpukul hingga terjatuh. Tiba-tiba angin dari telapak tangan menyerang ke wajahnya. Dengan cepat Rong Ye Uliang menunduk, tapi kain yang membungkus kepalanya terlepas dan terbawa hingga puluhan meter dari tempatnya. Kemudian Mengsawahwi mengeluarkan jurus cengkraman, cakarelangnya membentuk sebuah kaitan, mencengkram bunda lawan, Rong Ye Uliang memberontak, bajunya pun menjadi sobek. Rong Ye Uliang terkejut dan berteriak, dia terus mundur untuk menghindar, sepasang tangannya menutupi bagian dadanya yang sobek. Mengsawahwi terkejut hingga matanya melotot, rambut Rong Ye Uliang panjang terurai seperti air terjun berwarna hitam, terurai menutupi wajah hingga ke pinggangnya. Di bagian yang sobek dia melihat kulit Rong Ye Uliang licin seperti sutra, tampak payudaranya yang kencang. Walaupun sinar bulan tidak begitu terang dan tempat yang ditutupi oleh sepasang tangan masih bisa terlihat, bisa terlihat puncak payudara Rong Ye Uliang. Sudah jelas bahwa Rong Ye Uliang adalah seorang gadis. Mengsawahwi tidak percaya dengan semua ini, rasa malu membuat Rong Ye Uliang menjadi menangis, dia berteriak, kau kau kejam, lebih baik bunuh saja aku. Mengsawahwi terpana dan berkata, aku adalah laki-laki yang baik, aku tidak akan mau bertarung dengan seorang perempuan, aku tidak tahu bahwa kau adalah perempuan, aku malah bertarung denganmu, mana bisa aku membunuhmu, mengapa aku harus membunuhmu. Kau tidak mau membunuhku. Rong Ye Uliang tampak aneh dan berkata lagi, begitu lebih baik, sekarang aku permisi. Dia mengambil ikat kepalanya dan membalikan badan ingin berlalu dari sana, tapi dia mendengar suara bentakan. Jangan bergerak. Rong Ye Uliang berdiri tapi dia tidak membalikan badannya. Terdengar mengsawahwi berkata, kau menyamar menjadi laki-laki kemudian masuk ke kantor Biao Zen Yuan, kau pasti mempunyai maksud terselubung, kau harus menjelaskan semuanya kepadaku, bila tidak menjelaskannya, walaupun aku tidak takut repot, aku akan tetap menyerahkanmu kepada ayahku, biar ayahku yang membereskan semua masalah ini. Rong Ye Uliang benar-benar merasa terkejut, di bawah sinar bulan, terlihat tubuhnya gemetar, tapi dia tidak mau berbicara apapun. Katakan, tidak, aku tidak, lebih baik kau bunuh saja aku. Aku tidak akan membunuhmu, aku hanya ingin kau menjawab dengan jujur. Rong Ye Uliang tampak berpikir sebentar, kemudian dia berkata, apakah kau akan percaya kepadaku? Aku akan percaya. Benar-benar kau percayai. Rong Ye Uliang membalikan badannya, terlihat bibirnya yang merah, giginya yang putih, alis dan matu yang indah. Dulu dia tampak seperti laki-laki yang tampan. Sekarang dia kembali lagi menjadi seorang perempuan, kecantikannya bertambah lagi, benar-benar seperti meihwa yang berada di atas tumpukan salju, seperti salju di akhir musim gugur, kedua pipinya seperti buah pir. Dia kelihatan sedih, matanya terlihat seperti bunga pohon pir yang terbawa oleh air hujan. Mengsaohui melihat semuanya, dia hanya terpana, hingga dia lupa menjawab pertanyaan Rong Ye Uliang. Mengapa? Apakah kau sungguh-sungguh ingin aku mengatakannya? Rong Ye Uliang bertanya lagi. Oh! Mengsaohui menarik pandangannya dan berkata, kau bisa mempercayai kata-kataku. Baiklah, aku akan mengatakannya Rong Ye Uliang mengulangi apa yang sudah dia. Katakan kepada Mengki Fang, kemudian dia menambahkan lagi, Chuan pasti tahu keadaan zaman sekarang, seorang perempuan apalagi seperti aku yang hidup sebatang kera, ingin mencari sesuap nasi bukan hal yang mudah. Walaupun aku menjadi-menjadi seorang laki-laki dan bekerja di kantor Biao Zen Yuan milikmu, tapi Mengsaohui memotong kata-katanya, dengan dingin dia berkata, Sudahlah, ceritamu sangat bagus tapi semua itu hanyalah kebohonganmu. Kau kira aku akan mempercayainya begitu saja? Rong Ye Uliang berkata manja, Tadi kau mengatakan bahwa kau akan percaya pada semua kata-kataku. Aku percaya kepadamu, tapi jangan bercerita kebohongan untuk menarik simpatiku. Kapan aku berbohong kepadamu? Kata Mengsaohui, Tadi kau mengatakan bahwa kau berkelana di dunia persilatan untuk menjual ilmu silat dan mencari makan tapi dengan lancar kau mengeluarkan ilmu pedang tujuh bintang, Kau kira aku ini bodoh? Ini, aku tidak mau berbicara denganmu lagi, ikut aku dan kembali ke kantor Biao. Tidak, aku lebih memilih kau membunuhku, bila kau memaksaku kembali ke kantor Biao Zen Yuan sekarang lebih baik aku bunuh diri. Air materong Ye Uliang mulai menetes, dia patut untuk dikasehani. Perasaan Mengsaohui bergetar, hati pun tidak berdaya. Dia menarik nafas dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi? Karena kau adalah seorang perempuan yang begitu cantik, kau harus menjelaskan masalah ini. Rong Ye Uliang berpikir sebentar, lalu berkata, Cuan jangan lupa bahwa laki-laki sejati tidak boleh mengumumkan masalah pribadi orang lain. Kata Mengsaohui, Kau tidak perlu mengingatkanku, aku termasuk laki-laki sejati tapi juga tidak mau dibohongi. Rong Ye Uliang ragu kemudian dia berkata, Baiklah, kalau begitu, dalam waktu tiga hari ini aku akan memberi jawaban yang bisa membuatmu puas. Kau hanya mengulur waktu. Mengsaohui tertawa, Apakah kau ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri? Rong Ye Uliang tertawa dan menjawab, Cuan terlalu banyak berpikir negatif, kalau menurutmu aku hanya mencari kesempatan untuk melarikan diri, bagaimana dengan pekerjaanku yang belum selesai, kenapa aku harus pergi? Apalagi dengan susah payah aku masuk menjadi anggota kantor Biao Zen Yuan, tidak perlu kabur dari sini. Kau tenang saja, kau mengusirku pun, aku juga tidak akan lari. Mengsaohui menarik nafas dan berkata, Baiklah, tiga hari lagi aku akan ke rumahmu. Langkah kaki sudah menjauh, bayangan sudah tenggelam di dalam kegelapan. Mengsaohui tetap terpaku di tempatnya dan tidak bergerak. Hatinya berpikir, siapakah dia? Seorang perempuan yang menyamar menjadi laki-laki kemudian dia bekerja di kantor Biao, apakah hanya sekedar mencari sesuap nasi? Apa yang sulit dia? Ungkapkan? Selaka, aku lupa menanyakan siapa yang telah dibunuh olehnya. Tapi yang muncul di depan matanya, dia adalah tubuh Rong Ye Uliang yang lembut dan wajahnya yang penuh air mata. Hatinya tergerak, dia cantik dan masih muda. Dengan segala upaya dia mencegahku agar tidak bertemu dengan Nona King, apakah dia? Dia berpikir terus, segera dia mengangkat kaki ingin mengejar Rong Ye Uliang. Tapi dia mendengar di belakang ada suara langkah orang. Siapa? Mengsauhwi membalikan badan, kedua tangan mengayun, segera angin dari telapak sudah dikeluarkan. Bayangan seseorang mundur dan juga tertawa, kakak Meng benar-benar berpengalaman, bila musuh yang menyerang, dia pasti akan terluka dan roboh saat itu juga. Yang datang adalah Pin Ming Erlang, Ki Hoa Yang. Mengsauhwi tersenyum dan berkata, jangan menertawakanku, ternyata adalah kakak Ki. Hari sudah malam, kakak masih menikmati malam yang inah ini? Aku tidak seperti kakak Meng bisa menikmati suasana malam. Melihat malam seperti ini apa pikiranmu? Mengsauhwi terpaku, kemudian berkata, aku pun sama sepertimu tidak bisa menikmati suasana malam. Sore, pada hari ketiga, Mengsauhwi pergi ke rumah Rong Ye Uliang. Rong Ye Uliang membuatkan teh dan menaruh di sisi Mengsauhwi. Cangkir teh berada di tangan Mengsauhwi tapi dia tidak meminumnya. Dia tersenyum, Tuan, oh salah Nona, Nona benar-benar menepati janji tidak melarikan diri dari sini. Rong Ye Uliang tertawa dan berkata, apakah aku bisa pergi begitu saja? Ilmu silat Tuan begitu tinggi dan tidak lelahnya mengawasiku selama beberapa hari ini. Walaupun aku ingin melarikan diri pun tidak akan bisa. Tapi aku juga sangat berterima kasih kepadamu, Tuan tidak merepotkanku, masih membantuku menutupi identitas asliku di depan umum. Rong Ye Uliang memberi hormat dengan care laki-laki, tapi dia merasa salah tingkah, kemudian dia memperbaikinya dan melakukannya dengan care perempuan. Wajahnya memerah. Karena saat itu dia memakai baju laki-laki tetapi memberi hormat dengan care perempuan, benar-benar tidak pantas. Tapi Mengsauhwi tidak memperhatikan hal ini, karena dia sedang melihat wajah cantik ini. Tiba-tiba dia baru ingat bahwa dia harus membalas memberi hormat dan dia berkata, Nona jangan merasa sungkan, ini memang harus kulakukan. Lengan bajunya mengenai cangkir, membuat cangkir itu bergoyang dan air teh pun tumpah mengenai baju Mengsauhwi. Rong Ye Uliang terus-menerus dilihat oleh Mengsauhwi, dia merasa malu dan dia duduk jauh, dia duduk di pinggir ranjang. Mengsauhwi tiba-tiba ingat maksud kedatangannya ke sana dan berkata, Nona Rong, aku datang untuk mendengarkan jawabanmu. Aku sudah mengatakannya tapi kau sama sekali tidak percaya, sekarang aku hanya akan menambah-nambah sedikit. Rong Ye Uliang tertawa dan berkata lagi, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan olehku, apakah Tuan bisa memberi tanggapan? Aku adalah seorang laki-laki bila aku mengetahuinya aku pasti akan mengatakannya, tidak sepertimu. Rong Ye Uliang berkata, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.